Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 itu bersaing. Saya dapat uang yang bisa 800 ribu sebulan. Kalau ada swasta yang 400 ribu, 500 ribu uang turun, ngapain saya maksa sekolah negeri, sekolah swasta, saya bisa menentukan sekolah. Sehingga sekolah yang jelek itu akan bangkrut sendiri. Dan kita Pak Guru Sobat Kedijakan, suka pendidikan tidak bisa diubah jadi komersial atau apapun. Yang suka kesehatan juga nggak bisa. Ini semua kita beli. Jadi sekolah-sekolah swasta yang sudah mau bangkrut, kiasan swasta, kita anggarkan kita beli, kita negerikan. Nah itu mudah-mudahan pemain itu swasta yang mau. Tadi kan dia mau berubah jadi komersial, nggak bisa kan? Nggak bisa sekalian frustrasi, udah kita beli saja. Bapak Guru udah kasih pengarahan rumah sakit swasta, sekolah swasta, kita beli. Yang minta ke komersial nggak bisa. Tapi kalau ada swasta beli gedung komersial, dia mau setelah jadi pendidikan, jadi kesehatan, kita kasih. Di rapi badan koordinasi penggunaan itu, uang daerah itu, BKM-RD itu, kita kasih. Tapi nggak bisa mereka bidik. Nah itu kita, kebijakannya itu. Saya kira itu, betul Pak Guru. Jadi hasil ambit mereka, KPK ke lapangan, memang tidak begitu tepat. Waktu itu saya, saya coba berdiskusi dengan teman-teman di KPK, langsung dengan Pak Deputi. Memang membagi hal yang harus dikoreksi, Pak. Dikoreksi dan diperbaiki. Memang dalam 2017 tahun 2003 itu ada salah satu pasal, nanti beberapa kali saya luluskan, atau biskatorat, menyatakan bahwa, bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dapat membantu swasta apabila memberikan kibah bagi pensusial dan keuangan, apabila tugasnya telah selesai. Tugas dan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya penyelenggaraan bertandai sudah selesai. Kira-kira memang seperti itu memang. Dan ini, saya sebutkan kepada beliau waktu itu, ini kan sebenarnya tujuan mulia seperti itu, Pak. Tapi karena sudah berjalan beberapa tahun seperti itu, mungkin perbaikan-perbaikannya agak kurang signifikan. Dengan banyaknya uang, Pak. 1,3 triliun. Tahun ini, kalau tidak salah sekitar 1,5 triliun, kan lebih besar, Pak. Terus, mana KJP juga sama. KJP ini memang jelas pendidikan, kontrolnya memang kurang, Pak. Kurang memang. Jadi, dan saya tanyakan, pada waktu saya sudah 2 minggu es pendidikan, saya tanya, 2 program ini ada tidak monitoring kita. Memang agak kurang, Pak. Jadi, KJP juga mungkin kita akan validasi lagi, Pak. Kita mau validasi. Kita akan proba produknya. Terus, bins datanya jelas. Sumber datanya jelas. Terus, verifikasinya seperti apa. Monitnya seperti apa. Dan satu lagi, memang kami sudah mengajukan, harus ada yang khusus, Pak, yang menangani. Kalau ditempelkan hanya pada jabatan tertentu sebagai tugas tambahan, kurang tepat. Karena jumlahnya luar biasa. Kalau digabung dua-duanya, Pak. Itu 1,5 tambah 1,4 triliun, Pak. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Memang waktu kami sangat terbatas. Sangat terbatas sekali untuk perbaikan-perbaikan ini. Tapi kami optimal, mudah-mudahan sehat-sehat bisa dilakukan. Jadi, lebih baik dikajikan saja. Sehingga si anak itu bisa mengini sekolah swasta mana yang dia mau masuk. Daripada kasih ke sekolah swasta itu, dia tidak cukup alasannya. Harusnya kan dia kasih diskon 20% untuk anak nggak mampu. Praktiknya nggak pernah. Uangnya tidak dipakai di sekolah ini saja. Jadi, lebih baik anaknya. Sehingga sekolah itu akan berusaha mendapatkan anak tadi. Jadi, uang di anak, kalau sekolah mau dapetin bantuan pemerintah, kamu supaya gimana bagus putus, supaya anak itu sekolah di sekolah kamu. Kalau di sekolah, dia nggak peduli. Anak kamu masuk juga, dia mau bantu, alasannya ini mampu, ini mampu. Tetap ditarik. Jadi, yang dibalik. Ya, misalnya ini kaji pilih Rp3.000. Nggak masalah. Pasal jelas. Jadi, itu konsepnya. Kita juga lagi masuk, Pak. Kemarin baru mengadakan sampel di beberapa kota, Pak. Sudah ditemukan uang sekitar 5 miliar yang kurang 17 jelas. Jadi, peringatan kepada kami, karena pernah saya ingin, misalnya ikuti kasulun, Pak. Sebenarnya begitu. Kalau ada, ini kan sudah kita lihat, Pak. Bisa bilang, bagaimana kalau kamu mengadakan perubahan radikal? Nah, sepertinya sih, akan bisa, Pak. Sebenarnya masih ada waktu. Jadi, harapan kami, kalau dijinkan, Pak. Dan merasa juga menghindari serangan ke kita begitu. Mungkin, Pak, pencairannya setelah tanggal 9 seperti itu, Pak. Supaya lebih ada waktu juga bagi kami perbaiki. Terus juga tidak dikaitkan dengan hal-hal lain, Pak. Ya masih banyak, apa, banyak tertutupan dari luar. Tetapi, menurut saya, tertutan ini, Mohon maaf, Pak. Secara di sini, bisa juga bermuka dua, kalau begitu, Pak. Jadi, ada waktu sebulan kita perbaiki datanya, caranya, nanti kami sensus kalau sedapat mungkin, baru pas lapangannya muncul setelah tanggal itu, Pak. Demikian pembawa kami. Yang pertama, saya kira sejak awal yang saya sudah tidak memberikan apa, target. Target apa, target lulusan ya. Tidak pernah saya memberikan target itu. Tidak kalau sekarang hasilnya seperti ini, Pak. Saya tidak akan pernah memberikan target mengenai tingkat-tingkat lulusan. Mau berapapun, tidak ada masalah yang paling penting. Menurut saya, roh pendidikan itu di kecil-cilan. Dan memanusiakan manusia itu tidak ada yang lain. Kalau itu di pelangkukannya sudah sangat sabar. Maka kita akan berikan, akan menjadi baik. Dan yang kedua, tadi mengenai DOP. Ini yang kita lihat di bawah, di kampung itu. Memang banyak sekali yang masih belum dapat, seharusnya tidak dapat, seharusnya tidak dapat. Sehingga lagi tidak sampai-sampai laku, tapi kita bicara juga masalah itu. Ya DOP ini kalau biar di switch ke lokasih BN, saya lebih baik. dengan catatan, manajemen kontrol, manajemen pengawasan diperkuat. Ini inspekturat bisa tidak tahu kalau ada tim khusus untuk monitor, tim khusus untuk pengawasan ini. Jadi dilangsungkan di masyarakat lebih baik. Ini memang yang paling penting manajemen kontrol, lapangannya cek gitu. Jangan sampai yang didapat orang lain yang sebetulnya tidak dapat juga. Kuncinya di situ saja. Kalau perlu sampling, di sampling. Kalau ada yang lebih keluar dari tim yang komplit Pak. Karena ini sangat membantu sekali. Ke deswa, ke warga, dan apa lagi. Kalau dibarengi dengan sesam-sesam pembelan buku yang masih sisa ini. Masih sisa ini. Anak-anak masih. Tapi sekali lagi mengatasi. Masih sisa ini. Parama kita ada di manajemen kontrol ini. Saya lihat saja. Yang bisa disampaikan, Terus ini yang KJP-nya sudah mulai dibayar. kemarin ada jimbauan dari PPH itu Pak nggak ada masalah, KCV masalah, KCV masalah apa ONI masalah, yang silih-silih itu program nggak tapi yang bantuan-bantuan yang kira-kira agak tanda-tanya itu ada yang tidak dibuat, saya mau saya mau jelaskan, saya jelaskan saya jelaskan, izin Pak, untuk permainan saat ini kami sedang proses Pak saya bilang, wabu-wabu ini, jika di peluang-peluang di proses, saya juga belum parah, nyalain Pak Gubernur kalau itu berhubung ceritanya lambat, saya berjanya itu bukan, saya lepas Pak Gubernur, kalau sudah jualnya di Pak Gubernur sampai perempuan saya belum lewat, pasti pakai parah belum sampai sekitar juga kasih ya maksaja, BPK dia terus alasan semuanya semua ditemui, BPK ini saya nggak tahu kerjanya apa lho, kurang malam-malam ini semua tadi kita, itu ya ngacur, tiba yang cari-cari alasan, semua setaran dari KPK kok KPK itu setaran, gitu lho semua dipukul rata cari-cari alasan karena itu nggak kerja mungkin tadi cari alasannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dalam optikasi pekeningan politik kemudian perlu juga dijaga yang sampai terjadi tawuran nanti di tempatnya politik ini kena memasak Jakarta kebanyakan juga murahan seperti ini sejauh pun duniai demokrasi yang sanggup disalun kepada ada juga misalnya murah-murah punya kebanyakan politik di luar sekolah silahkan ini kesalahan Pak Bunga sehingga kemampuan kita menganis 23 hari betul dianggap baik nanti Pak oke Bu Tias silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pernah Bapak Injunur Bapak Wajib yang menanggap dan Bapak Injunur 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 yang mau melaporkan saja kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan arahan Pak Bunga waktu saat 9 Februari khususnya mengenai jam amput malam jadi ini memang khusus untuk jam amput malam yang sudah kami lakukan memang beri pertentohan dimana di mandi layar kota tidak dilaksanakan namun belum bisa semua dan secara bertahap akan dilaksanakan karena memang TPS-TPS yang ada sementara masih belum semuanya memiliki fasilitas untuk lampu dan dibagi-lagi kemudian satu lagi yang akan kami sampaikan adalah untuk konung kemudian sampah jadi memang mungkin dalam turun waktu 8 tahun tidak pernah dipeliti secara seperti sensus nah baru tahun ini akan sudah dimulai walaupun masih free karena memang masih di Lelantan namun untuk cek awal staff-staff kami sudah mulai-mulai diulang dimana ternyata memang sampah di Jakarta itu memang jumlahnya meningkat dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kuan Jidup dimana memang sampah kekotahan yang dulu seorang itu 0,5 kg itu berubah menjadi 0,8 seorang yang sekarang sehingga kalau di itu merata-rata memang ternyata memang sampah di Jakarta meningkatkan nah itu mungkin nanti untuk kesempatan di APBDP mungkin tentunya ada justifikasi untuk tambahan-tambahan untuk pemosesan dan juga tentunya penghasilan selanjutnya kami akan melaporkan tentang isu permasalahan yang sudah ada di catat dalam forum kapasari ini mengenai buku rekening bang BKI dan aku akan jadi memang kujat janari dan saya dengan alham pizinan semua petugas lepasnya sudah menggunakan ATM dan juga menggunakan tentunya tadi dari kelima dan untuk yang daerah daging itu memang tetap menggunakan RMP 24 namun demikian apabila ada yang tidak masuk itu tentunya dikurangi dengan jumlah yang masuknya sehingga tentunya tidak bisa full dan itu sudah berlaku sama artinya kalau ada tidak masuk memang kemudian juga melaporkan yang berkaitan dengan kejadian dua tahun yang lalu yang ada di Jakarta Barat dimana setahun ini ada dua yang kekuatan di tahan itu berkaitan dengan tadinya adalah perjadat lamanya itu meninggal dunia Pak kemudian digantikan nah saat pergantian pesan jawabannya itu memang tidak berupa laporan tapi hanya uang yang disenakan kemudian begitu klarifikasi ternyata ada yang tidak sama nah itulah yang sekarang sudah mentah Pak jadi di Jakarta Barat dan ini nanti tentunya dari kajari dan sebagainya ada informasi di nanti kemudian yang berkaitan dengan sungai eh waduk disini terang nanti kan berkerjasama dengan inas jadi kami sendiri sejak tahun lalu dengan adanya pergut 215 tentunya ikutan bertanggung jawab terhadap bukan ikutan harus bertanggung jawab terhadap keberusian antara lain tentunya integras dan sebagainya lima kemarin mungkin disini ada Pak waduk kota utara Pak Heru juga sudah datang pembersih integras sebagai simbangan dari pemindo dan kami akan berostrasi satu dunia dan secara metodologi biologis pun kami pun nanti di 2014 terutun tahun lalu sudah mulai namun di 2014 sedang juga dimasukkan NGAP karena tentunya kami menggunakan metodologi tadi selain kita ambil kemudian cacat juga untuk pencegahannya kita akan kembangkan berindirikan keambungan dimana itu sudah dilakukan di banyak danau di Indonesia mungkin itu yang kita akan berbicara segera segera semarin dulu kan ada orang yang kita membantu kita mengelola 2000 ton per hari sampai dimana itu kalau tidak salah masih diproses di pemerintahan untuk cacat masyarakat sudah nampak lama mereka kan membantu kita kalau itu bisa dibantu tidak merekam karena mereka kan intinya membantu kita kalau tapi dia bilang naik naiknya berapa waktu itu kalau kita 3-4 kan sebenarnya dia 1% itu seperti siapa di dengan proposal untuk kerjasama yang diadukan oleh perusahaan yang sebenarnya berbasisnya masih diansarkan kami hari Jumat sudah merapatkan dan memanggir telefon itu pada bagian akhir jadi sebenarnya daripada persoasi awal tidak pernah diikutkan jadi kami pada bagian akhir ditambahkan itu dan kami sudah rapatkan kemarin pada Jumat dengan Pak Marshal sebagai pemakasannya dan sudah kami dibahas di sana secara detail Pak termasuk untuk mengecek kembali tentang perusahaannya apakah perusahaan itu sudah tercatat belum di sini di PMA dan ini dan ini rencananya pada di depan ini Pak kita segera akan lakukan pembahasan di detail lagi terkait informasi-informasi yang harus sampaikan kepada kita semua dokumen-dokumen dan perusahaan tersebut dan sudah ada juga perusahaan yang nanti ditunjuk oleh mereka yang bekerjasama di Jakarta yang namanya PT sampah jaraya kita akan bekerjasama dengan perusahaan lokal itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan keempatanan prosesnya menjadi panggilan mudah-mudahan kalau itu tidak terlengkap sepanjang memang dokumen-dokumen yang terlengkap segera bisa kita lakukan untuk penelitanganan kesepakatan perusahaan ini 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 ada laporan lagi soal gaji yang di ATM tadi kepada seksinya tidak mungkin ada kedua kemungkinan dia di fitnah atau yang dia berlakukan nah dia dia lakukan itu pertama dia orang yang akan ambil gaji dia mesti ditor kepada seksinya walaupun ATM sudah ditanggap dia dia kurangi itu sih bu tadi Pak Freddy di audit saja mudah seperti auditnya rata-rata uang yang ditransfer itu penuh baru dia kotor nah kalau kita asumsi orang tidak bisa kerja 30 hari ibu dia sudah mesti baginya mesti ada juga bu orang kan kerja 6 hari kerja ada jamnya kalau dia minggu juga kerja berarti ada tambahan sehingga dia bisa mendapat di atas UMP sebetulnya tapi kalau yang tidak kerja ya dipotong jadi cara bagi 2,4 itu bukan bagi itu 30 hari bagi 24 hari itu mesti tahu caranya terus kedua mesti diaudit saya kan bilang mesti pembagian kerja jumlah orang kerja berjasa saya temukan ada beberapa kasus laporan itu tukang loper koran uang pakir itu dimasukin jadi kerja termasuk para pemuluh itu gak kerja dia jadi oknum kita itu pinjem nama dia pinjem ATM dia lalu main bagi nah ini mesti sering dikit kalau saya yang tangkap nanti ya semua pasti kita coret karena kita tangkap bersuang kolam jadi kalau atasan yang tangkap lapor polisi saja kalau saya yang tangkap saya kan menuduh semua seksi ikut main ini pasti ini rame ini uang 100 miliar ini nah ini tolong diperhatikan terus alat berat yang kita beli langsung turun kerja alat berat kita itu bilang dulu kita itu banyak mobile-nya digerakin aja saya lihat alat berat itu kalau dikontrak itu banyak yang langgun sementara ibu mengatakan alat berat kurang terat kurang kalau saya hitung dari laporan dari kontrak Enkomatsu itu alat berat kita itu ideal sebetulnya jadi satu tempat kalau saya tidak bagi kerjanya ini hanya kerja 2 jam tidak kerja lebih memang ya alat berat ini harus dipindahkan tempat lain diatur makanya wheel loader semua kemudian loader kan wheel loader yang dekat-dekat itu jangan satu kecamatan ibu kasih 3-4 alat berat kecamatan lain kosong alat berat kecamatan dapat di sini kerjanya 2 jam nganggut sudah selesai tapi yang tempat lain tidak ada nah ibu mesti bagi dimanage alat berat bisa pakai sampai 12 jam 24 jam nah saya untuk baca aja saya sudah tahu ini alat berat gak terlalu banyak kosong nah kalau dia jalan dalam ruja kan rodanya juga rugi nah itu atur dong wilayah-wilayah ini nanti TPS-TPS kita itu jangan manjat tiap satu TPS satu orang berat jangan mesti diatur kalau tiap satu kecamatan gak ada satu orang berat ya diatur empat kecamatan satu alat berat cuma jam kerja ngangkutnya jadi dimanage saya kan cerita kayak saya urus tambang saya punya 12 tambang alat berat cuma 3-4 jadi mesti daftar sama saya jam berapa kamu jam berapa kamu ini maka elakan tiap semua yang tungguin alat berat kerja 2 jam terus kabur operasi juga jadi masalah jadi itu sistem itu harus diubah itu ya saya kira nah kalau soal waduk fluid itu Pak Hilu aja Pak Hilu ya ini udah dapat sumbangan ke Indo ya mungkin belum buat suara mungkin udah jelaskan berarti eskavatornya P.I.O. mesti ditarik kalau ada penjajah itu mau dikeruk apa kalau ada trendnya dalam impak kayak pada swastanya kejutan kalau bener mungkin kami bisa sampaikan terakhir Pak Bener kami sampaikan kondisi waduk fluid terakhir Pak hari minggu kemarin adalah seperti ini dan ini alatnya sudah masuk dan ini Pak kami nuji coba sebenarnya ada rekan kita yang sebenarnya ini memberikan awalnya memberikan contoh Pak alatnya ini sudah masuk seminggu yang lalu lantas saya bicara sama Pak Lino Direktur P.Lino untuk membeli alat ini dan menyebabkan ke P.I.K.U. dari dinas kebersihan maupun dinas P.I.K.U. memang ada peralatan untuk membersihkan ecing kondok di waduk fluid tetapi tidak cukup untuk membersihkan ini lebih cepat ecing kondok tumbuh daripada kita mengoroknya sehingga ini yang syakit kami Pak kebenaran Pak Waduk mungkin tidak cukup hanya satu tulang yang kami tes saat 20 menit itu ada aturannya nah ini cukupnya kurang lebih 2-3 alat dan nilai harganya kurang lebih 2,5 miliar sampai 2,7 yang kedua adalah alat dari Finland juga sudah datang tapi cukup mahal ada fotonya Pak Lino nah ini ini kemarin kami coba Pak ini ecing gondok terakhir jam 3 sore di waduk kulit hari minggu seperti ini Pak mohon maaf daripada saya di SMS terus oleh warga nanti jadi wali kota ecing gondok tiap hari di SMS oleh warga seperti itu lebih baik kami berinisiatif menjembangan ini melalui saya tidak tahu apakah sudah dianggarkan oleh teman-teman dunas tapi mungkin pandemi bisa sangat menjembang lanjut yang satu lagi alatnya nah ini ada alat yang dari Finland teman-teman dari pangkulasi pero tapi juga ini cukup mahal karena dia ada tiga fungsi tiga fungsi bisa micro bisa extrofactor dan bisa bisa alat ecing gondok juga tapi yang harganya cukup mahal katanya di e-catalog 16 miliar jadi mungkin tidak reasonable tapi kalau yang ini yang tadi yang mana pink kembali nah ini mungkin 2,5 miliar dengan hanya tiga orang selama ini kan bu alat dinas keberusian sudah ada terlalu kecil terlalu kecil ada empat saya lihat di sana tapi itu pun setiap saat mokok karena mesinnya kena sampah tapi kalau ini sampah ini tidak tidak berpengaruh terhadap alat ini bisa berjalan nah sementara itu pak dan mungkin kami bersama teman-teman stakeholder tidak hanya dari waduk kulit tapi di sungai latwa sungai tirem dan mungkin di waduk taman bangwe yang banyak cenggolori kami akan tempatkan alat di udara sementara itu pak gubernur pak waduk laporan kamu di waduk warunda sudah ini yang apa itu dredgingnya sudah berjaya atau begitu atau mau dipindah kok kulit masih jalan masih jalan pak di sana masih jalan masih jalan pak jadi maaf alat dredger juga akan datang satu minggu lagi pak di lokasi ini kalau memang diperlukan kami akan di mobil di waduk kulit pak yang kedua mampu ingat sekalian yang yang BNB gimana Taman BMW satu minggu yang lalu kami sudah mungkin ada mbak dorong ada kutu-kutu yang juga kami sudah lakukan penertiban di lokasi 12,5 hektar dan bersama dinas olahraga hari Senin minggu yang lalu tertanggal 19 dinas olahraga sudah menempatkan tanda bahwa di lokasi tersebut akan dibangun stadion olahraga pak jadi 12 hektar sudah kosong tinggal nanti nunggu katanya BPKD atau dinas olahraga akan magar tapi prinsipnya ketika kapanpun dari teman-teman dinas olahraga atau BPKD akan memagar yang 12,5 hektar kami siap di lapangan sudah kosong yang posisi 12,5 hektar dan kami kerjasama juga dengan TNI dan kepolisian Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur yang saya hormati jadi minggu kemarin saya sama Pak Mati rapat di Kementerian PAN jadi kita masih punya masalah dengan 26 ribu apa pegawai kita ya mungkin Pak Mati dilaporkan silahkan ini di sesuai hasil rapat kemarin resumenya bisa kami takutkan pertama dari 557 5757 angkanya untuk guru bantu telah disepakati bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri PAN RB untuk memayungi bagaimana caranya pengangkatan guru bantu tersebut menjadi PNS yaitu pertama harus dibuatkan SKB surat keputusan bersama antara Menteri PAN RB dan Menteri Pendidikan dan Keberdayaan mengingat di PP-nya memang tercantum bahwa pengangkatan guru bantu terbatas pada yang di sekolah negeri atau instansi pemerintah sementara yang ada banyaknya di swasta yang di sekolah negeri sudah dituntaskan sebanyak 845 jadi sisanya yang 5757 ini akan dipayung oleh Surat Keputusan Bersama sehingga daerah dalam hal ini dan Prop DKI secara bertahap memungkinkan untuk diangkat walaupun melalui seleksi yang serbatas terima kasih Pak ini rata penting Pak Nisaya sampaikan sebuah bahwa BPKD jadi kita sudah dikejar-kejar satu MOU tentang kepolisian kepolisian tentang MAP yang kedua tentang normalisasi kasih besenderahan itu juga diperlukan jadi ini sudah lama sekali diminta-minta kemarin Bu Lendang katanya ada menunggu pertujuan dari kemudian keuangan memang ada begitu yang kedua tentang MOU dengan pangkuk AO ini kaitannya dengan normalisasi kali sunterhulu itu jadi ada tiga MOU yang ditunggu-tunggu sangat ditunggu-tunggu ini jadi ini sudah lama sekali terus yang terakhir hibah dengan kejaksaan agung itu kalau tidak salah ada 8 miliar untuk membantu rumah sakit kejaksaan agung yang di ceket ini juga mesti dicairi ini tidak ada kaitannya sama yang bawa-nya tolong segera ini yang selanjutnya ini mungkin Pak Ali Pak So saya setahu saya ingat saya dulu dia mau dipindah ke gara-gara seperti ini saya tidak tahu apakah disitu ke sana atau masih disitu saya selanjutnya Pak Andi sama mungkin BPKD nanti laporan masalah apa ini silakan dengan realisasi belanja ter periode tanggal 22 ming tahun 2014 dibandingkan dengan 2013 naik sejumlah 11,518 miliar namun secara prosentase turun turun 4,61% hal ini disebabkan nilai realisasi belanja tidak langsung turun sejumlah 75,065 miliar atau turun sejumlah 1,81% sementara hal ini disebabkan juga nilai realisasi belanja langsung naik sejumlah 86,582 miliar namun secara prosentase masih turun sejumlah 4,45% sampai ketika ini masih berapa persen masih seputaran 11,78% selanjutnya kontribusi realisasi belanja tertinggi tahun 2014 terdapat kepada belanja barang dan jasa pada komponen belanja langsung sebesar 3,177 triliun meski secara prosentase masih di bawah 2013 yang berkurang sebesar 3,51% selanjutnya yang catatan mulai realisasi pendapatan per tanggal 22 Mei 2014 dibandingkan 2013 turun sejumlah 1,233 triliun atau secara prosentase masih turun sejumlah 12,22% hal ini disebabkan belum terrealisasinya sebagian besar dana perimbangan yang terdapat pada bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dimana hanya kerealisir DAU sebesar 35,865 miliar dimana angka tersebut masih dibawa realisasi tahun lalu sebesar 99,727 miliar selanjutnya nilai realisasi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah pada 2014 bila dilihat secara nilai mengalami peningkatan dibandingkan 2013 PAD meningkat sebesar 886,388 miliar lain-lain pendapatan yang sah naik 47,038 miliar namun bila dilihat prosentase masih turun dimana PAD sebesar 8,61 persen sementara lain-lain pendapatan yang sah naik 13,45 selanjutnya kontribusi realisasi pendapatan ketinggi 2014 terdapat pada pajak daerah pada komponen PAD 8,701 meski secara prosentase masih dibawa 2013 dimana masih kurang 9,39 pasien Pak nanti sama Inspekura masih yakin ada masalah Tanda Kirtan jadi kita monitor ada beberapa pendapatan pendapatan hampir setiap bulan setiap bulan tidak bisa dan kita tanya kepada sehingga semoga dilakukan evaluasi kalau memang itu terus turun penyarapan penyarapan ikuti budget ini juga menjadi kendala karena memang belum seragam Pak ayat polanya jadi termasuk di biaya komponen ini menjadi kendala buat ini hingga perlu evaluasi kembali mekanismenya perlu sosial jadi kalau disesuaikan saya rasa bisa diteruskan untuk tahun 2020 teman-teman proses tiba-tiba itu ada sebagian yang belum mahal Pak di komponen karena memang harga misalnya buku buku itu buku satuan itu ada yang menggunakan penuh ada yang menggunakan sehingga harga komponennya di cari sendiri jadi begitu untuk disiapkan dia sudah membawa masalah saya tambahkan minggu lalu kami sudah membaharkan kehadapan Mbak Mabut rencana perubahan anggaran 2014 dari itu di tempat sementara yang bisa kami lakukan ada devisi kekurangan anggaran sebesar 4 triliun kemarin dan itu akan terus berjalan penyelesaiannya tapi komitmennya kita akan memenuhi anggaran yang selesai 72 triliun ini jadi tetap kami dengan BPKD dan Dinas Pendapatan Pajak berkomitmen bahwa BPD tahun ini tetap 72 triliun tidak ada pengurangan bahkan maik mungkin sekitar 93 miliar kemudian kekurangan kemudian sementara kami usahakan mencari dari pengulangan dari ULP dan pengulangan dari SKPD dan nanti setelah kami cepatkan minggu ini mudah-mudahan bisa selesai minggu depan kami paparkan lagi untuk kami finalisasi dan selanjutnya mungkin tanggal 2 tanggal 3 akan kami sampaikan ke BPD ini untuk dibahas Pak ini di perubahan hati-hati jadi kalau melihat prosentase realisasi seperti ini di perubahan inilah saatnya kita manfaatkan jangan sampai keliru strategi lagi prosesnya tidak bisa di atas 90 berpuluh mengumpulkan sekarang jadi kira-kira yang KPD adinas yang kira-kira ragu berat harus jangan ngomong saja tapi kumpulin saja nanti yang KPD yang berkaitan dengan ini untuk menuju ke lebih berubahan itu langsung aku saja kemarin kembalikan 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 jangan apa itu akhirnya juga gak tercapai lebih baiklah kita realistis kalau bisa kalau bisa enggak segera di switch ke kegiatan-kegiatan yang 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 gampang kita gampang kita realisasi tapi ini yang perlu proyek WP sudah berjalan berapa persen Bapak hitam ya Pak ini saat ini WP telah memposesi sekitar 5.000 permohonan dari 7.000 sekitar 7.000 permohonan yang ada saat ini jadi proses WP sudah berjalan terus Pak disini kalau sekarang 2.000 sedang diproses sudah semua saat ini artinya enggak dari penglihatan apa enggak akan ada masalah 7.000 itu pasti berjalan Bukit ini nanti akan terjadi pengelompokan nanti kita akan mengarahkan kaitannya dengan yang ada pada ekatalova jadi bisa melakukan pemberian langsung ada yang terdalam pada ekatalova tersebut dapat dilakukan pemberian langsung sehingga ini akan mengecilkan jumlah-jumlah unit yang akan dilakukan terdalam itu juga di atas ya Pak yang di WP udah-udah di cek secara kecil secara rinci diperkirakan masuk unit suite kesana udah bagi semua semua kegiatan seperti itu sampai nanti kita ada babak penotot dan suite-nya menurut saya lebih banyak kalau bisa pertama ada PMP tapi tetap pengajuan proposal jadi jelas itu kalau kita memberikan sesuatu dihitung untuk return on investment-nya berapa memberikan margin tambahan juga berapa ada aturannya berhati-hati dipermenya hati-hati dan yang kedua pembelian lahan gak lahan di kampung kemudian sudah kita bahwa itu saya sudah nantikan jadi dalam kampung bisa satu hektare hingga lima ribu jadi kampung-kampung untuk taman untuk tempat bermain untuk tempat waraga tapi langsung kalau nanti kalau jadi beli itu langsung dikerjakan kalau tidak diduduki lagi ini kasus ini kayak di waduk waduk itu sudah dibeli di tahun yang lalu lapan tahun yang lalu biaya kita waktu mulai waduk di maruda waduk ramos di mana di nusa di bibit di kampung-kampung sudah lama gak di mulai-mulai duduk pasien yang duduk kirabi sehingga nanti sama yang dibeli lahan itu langsung garap beli langsung garap beli langsung garap beli dia ada di perencanaannya di pabrik dari juga ada anu runtut proses itu harus runtut kalau enggak di diemin setelah 7 tahun 8 tahun atau 6 tahun ada bubrah lagi gara-gara apa yang paling belum bisa dibebaskan kalau kita terjang garap dulu aja jadi waduk dia ada di tengah rumahnya tengah waduk masa mau gak pergi malah itu datang aja saya kira proses di PU sekarang yang di pinggir waduk pun gak mau gitu pak kapan saya dibayar sekarang ngejar kalau kemanyakan gak mau sekarang ngejar di maruda ya pesan sama petakutan sendiri minta cepat dibayar kita balik-balik kalau dulu kita ngejar mereka untuk dijual karena enggak mereka ngejar kita untuk segera dibayar kan gampang ini segera proses-proses pembayaran segera dipercepat yang di berhasil gimana yang di berikutnya berikutnya juga sama yang di pinggir ada rumah rumah di pinggir berapa sudah ngomong pak saya dibayar kapan dulu berhenti gara-gara dia tapi kalau sudah dimulai itu jadi air mau apa jangan sampai kepentingan orang yang jauh yang kalah hanya 1-2 orang gak bisa kita gak bisa tapi banyak sekali yang masuk PHU dia punya sertifikat tapi dalam RDTR kita kan hijau umum ada yang hijau mereka semua mau jual dia sudah saja gak bisa dibilang gak bisa dibilang orang lain tapi mungkin di lapangan ada oknum yang tidak komisi jadi yang sering masyarakat tidak mau jual itu menginginkan komisi ini wali kota harus perhatikan ini masyarakat mau jual kayak pesan rahan kayak pesan belanja yang telah ketemu mereka mereka mau jual tapi poknum di kelurahan kecamatan minta komisi jadi kalau mau jual minta komisinya kasih harga yang naik aja udah ke NGOP NGOP dia mau gak semua NGOP dan Hightwood ini poknumnya minta komisi dia tidak mau jadi tolong Pak Wali Kota perhatikan kalau sampai masyarakat keberatan menjual ini masih orang lapangan kita tuh main minta komisi langsung gak usah bohong ya pasti minta komisi itu dia punya yang bersih jadi rewati sama dianggarkannya kita mau beli di kampung umum kan mesti rumah nih Pak Wali semua itu mesti jadi dianggarkan di SKP ini yang buat olahraga sama itu termasuk bongkar 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 gak usah uang suruh siapa bongkar juga langsung jadi nanti BPKD jangan cari alasan penghapusan aset lagi teman dia waktu kita beli itu udah hitung harga apa aja udah misalnya ke rumah-rumah kumuh itu tapi mau hapus aset jangan dihambat sehingga rumah begitu dibeli langsung bongkar rata-rata kalau tidak itu rumah di sewa tempat itu minta ini atau dia bilang Pak kalau beli tanah saya saya minta ini tinggal setengah tahun setahun dulu gak ada kalau ada mau jual sekarang ya bongkar ini Pak Wali mesti perhatikan masalah pasang masalah pasang kerjasama dengan aksi itu juga gak ada ya ini banyak sekali di pasar klendeng jadi negara itu ini pasar tumpah keluar padahal pasang itu kosong nah pasang itu luas itu sama itu bawa jalan flyover itu disikat Pak pasang mereka masuk enggak ada toleransi Pak untuk tutupin jalan seperti itu jalan datang timur nah dipikirkan caranya seperti apa tugas Pak Wali Kota itu di luar juga bayar itu 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 dimasukkan dulu harian gratisin dan pokoknya nanti harian karena itu mau itu mau dia di luar juga bayar Pak gak jadi gratis sama yang di utara nih yang banyak sekali tanah-tanah di bawah kolontok itu diklaim juga tanahnya pandang jaya kodang jaya itu dibuat toko yang kasusnya usiran dari kota tua itu udah jadi permanen itu Pak ada Rorimdor sama-sama yang dulu saya dikatakan ke panggung ini dapat saya dapat sinyal ini dapat uang jadi Rorimdor semua jadi kita tanggetkan kita buat mawai kota seluruh jalan inspeksi sungai waduh ini bersihkan yang tidak BKTB DKI suruh pulang kampung aja ini ngurangin penduduk juga saya yakin kalau tidak ada tempat kubu yang murah-murah disewakan pasti penduduk Jakarta berkurang motor juga berkurang karena orang-orang ini tinggal di daerah seperti itu nah sama kalau perhatikan juga nanti yang soal rumah susun saya kasih waktu disekitorak perhatikan per Juni juga sama si Razia semua rumah susun yang baru-baru kita itu sudah harus penghuni dengan KTP sama kalau tangga sama seret aja udah untuk itu polisi udah dan BKT ganti saja Pak berarti oknum-oknum di perumahan itu masih sama kelakuan ini sekarang gampang kalau di nas perumahan rusun itu penghuni yang tidak berkati per alamat yang sama biar udah nah misalnya contohnya kasus STIP misalnya kita pengen satu tower menolong anak-anak STIP mungkin bisa disiapkan per groupnya mereka sewa mahasiswa itu STIP itu satu juta setengah sampai dua juta per bulan makanya oknum-oknum kita memanfaatkan ini jual pada anak-anak mahasiswa lebih baik kalau kita ingin langsung saja nama mereka gak bisa mahasiswa kita bisa membuat MOU dengan STIP dan mereka langsung di debit bank inspektor juga perhatikan per bulan Juni tidak boleh lagi ada ngambil uang sewa rusun itu itu pakai ransom pakai one cash satu setengah tahun saya minta ini misalnya itu ini semua mesti debit bank BKI termasuk kita semua SKPD mungkin Pak Sikma masih buat surat lagi kita mesti tekan 50 juta kurang kita di transaksi cash tidak ada alasan transaksi cash antara SKPD semua bisa transfer gak ada alasan semua mesti transfer kalau tidak mau transfer ada sesuatu kita mau ikuti PPHTK inilah kerjasama Pak Buk dengan BPK yang non-case transaksi itu ini yang mereka tuntut terus ini kita tanya mana TKI non-case transaksi dimana transjakannya juga sama kalau tidak mau pakai ITG PPHTK ya tidak mau naik bus di Singapur tau gak satu setengah tahun terus minta minta waktu minta waktu itu ditilut kok uang itu semua masuk kantong tiket gak diambil APTB, BKTB itu gitu laporannya saya kira itu saya sebelum saya apa sebelum dikutup saya ingatkan Pak Rudi itu apa nyaluran apa misalnya realisasi anggaran untuk pembebasan tanah khusus BKT eh BKT MRT MRT itu mohon diantir dibantir karena Juni-Juli ini mereka udah mau mulai jalan sampai tergendola setelahnya belum kita yukoh terbebaskan MRT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati